Intro Soto Mibogor Pak Udin di Bekasi Racikannya terkenal nikmat dengan kua merah plus risol yang renyah Wartakotalev.com menyembangi salah satu cabang Soto Mibogor Pak Udin yang berlokasi di Jalan Veteran Bekasi Selatan Budin, selaku anak dari pemilik Soto Mibogor Pak Udin mengatakan Usaha yang dirintis mendiang ayahnya ini sudah berdiri sejak tahun 1985 Harga yang dibanderol untuk satu porsi Soto Mibogor Pak Udin sangat terjangkau Mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per porsi Beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam Hingga saat ini Soto Mibogor Pak Udin sudah memiliki 10 cabang yang tersebar di wilayah kota Bekasi Dan juga memiliki 3 franchise Wartakotalev.com mencicipi satu porsi Soto Mibogor Pak Udin Isiannya cukup lengkap Ada daging, mie kuning, bihun, risoles, dan aneka sayuran sebagai pelengkap Serta taburan kerupuk emping Kuah Soto yang memiliki cita rasa yang gurih dan segar dengan sedikit aksen pedas Oleh karena itu, Soto Mibogor ini cocok dihidangkan di segala suasana Sama saya, anak nomor 5 dari 8 saudara Anak nomor 5 dari 8 saudara 5 cowok, ya semuanya megang masing-masing cabang Total semua disini 10 cabang, 3 franchise Ya yang 10 cabang itu ya gak jauh, deketan semua Jarak 200 meter gitu kan Paling jauh di Kemang Pratama Ya, udah jalan 10 tahun Kalau yang disini ya? Yang disini baru setahun juga kurang Oh baru? Sembilan bulan Sembilan bulanan Iya, sembilan bulan Itu berarti dari tahun 85? Tahun 85 Tahun 32 tahun lebihan ya? 30 iya Iya, kurang lebih Itu awalnya orang tua mas ayahnya aja apa? Ayah saya sendiri Ayahnya sendiri aja, siapa mas kalau berhubungan? Namanya Sugandi, cuma dipanggil disini itu Udin Udin apa sih? Iya, nama panggilan aja sih Nama panggilan, berarti sebenarnya Sugandi ya sih? Sugandi, aslinya Sugandi Oke Nah itu awal mulanya pertama kali, dagangnya gimana? Dan pakai gerobak atau seperti apa? Kalau dulu kan, apa ya, pakai kayak yang ditanggung gitu Oh iya Gerobak belum? Iya Masih ditanggung, muter-muter daerah sini aja kan ya Kayak, arah Stadion Patriot Oh Pernah juga sampai sana Keliling, bukan? Iya Nah, kebetulan akrab yang depan BRI itu ada seorang yang punya bengkel Yang orang Cina engkau kan Akrab sama beliau, lama-lama disuruh, kasihan dulu kan kan ya? Iya Mungkin kasihan, udah, walk, panggilannya sama dia, bewalk Kamu jualan disini aja Oh, karena ngeliat ini peluangnya Nah, peluang iya, emang dari udah rame langganan disitu semua Orang-orang BRI kan, yang pada kerja, pada makan siang Sampai habis daging itu waktu perta 25 kilo Sampai 30 Perharinya? Perhari Perharinya? Iya Itu kan tahun 85 Tahun 85 Sudah ditempat itu, tahun berapa? Sekitar Amat engkau lah itu Sekitar 5 tahunan 5 tahun atau sekitar tahun 90an Netep disitu, iya Baru netep kan, sebelumnya kan masih di LinkedIn Baru tahun 90an tuh akhirnya ada engkau Ada, iya Kok ini jual apa? Bengkel Oh, bengkel Iya, ban, ban kayak gitu Ini tempat, pokok itu menawari tempat atau lahan depan? Lahan depan Lahan depan Lahan depan dia Iya, depan Rokodi Kalau dia tutup, atau malamnya, atau gimana kan dia tutup bengkel? Iya Sambil buka gitu? Sambil buka, iya Oh, iya Kalian buat para ininya gitu kan, iya Kalau dulu kan, bengkel tutup setiap minggu Nah, otomatis soto juga akan ditutup kan? Tutup Kan dia enggak ada air Apa, air Susahnya gitu, Sete Iya Sama karyawan-karyawan Berry kan pada libur Oh, iya bener Tutup, kalau dulu Kalau sekarang sih bengkel buka Toh soto juga ikut buka Iya, iya Yang pertama justru di sana ya, Berry itu ya Di Berry Oke Nah, lambat laun tuh Akhirnya berjalan Tetap di depan Sinko itu Iya, di situ Sampai akhirnya punya tempat Kayak sekarang itu kan di tempat kan? Yang di mana tuh? Yang di Berry Yang tempatnya ayam Kalau di Berry Dari dulu sampai sekarang Di situ-situ aja Oh Depan Ruko Iya, cuma Yang lain ada anak-anaknya di Ruko Ada yang di Ruko Ada yang di kiosk kayak gini Ada yang di kantin Iya Kalau di situ ya gitu-gitu aja Gak berubah Bukan tempat ini Bukan Ada gerobak Gerobak Sama Kalau pada pengakas itu Nah itu Gitu aja Oh iya gitu-gitu Nah itu udah Akhirnya banyak pelanggan nih Sampai akhirnya Buka cabang itu Kapan? Berjalan Mas orang tua Masnya Ada atau Masih ada Masih ada Dulu masih ada Baru Terakhir tuh Ber 5 cabang Setelah 5 cabang Setelah 5 cabang Bapak gak ada kan ya Iya Tapi masih lanjut sama anak-anaknya Terus yang punya bapak kan Kalau ibu masih ada Jadi yang tanggung jawab Anak pertama Iya Yang cowok Dikelola sama dia Atau punya bapak Tapi kalau anak-anaknya Ya masing-masing punya Punya sendiri Jadi itu Kayaknya Ent LA Tahun 21 bulin Pas 3 SMP dulu saya Oh pas 3 Ya gone tahun 2000an 2000an Baru 11 tahun filmed 22 21 Berapa tuh Illya untuk Pantas ancora itu 22 2010an ya 2011an ya Itu akhirnya makin banyak lagi tuh cabangnya bertambah lagi Iya Jadi tadinya 5 Sekarang 10 Sama franchise 3 Jadi 13 gitu 13